Bagaimana menghadapi musim kemarau? Gimana itu Pak? Insya Allah ya, kita sudah melakukan koordinasi ringkas pihak. Kami kemarin sudah berkumpul dengan para pihak terkait, termasuk dari BPWS ya, dari Cipta Karya segala macam, untuk membuat semacam sinergitas ya, mengantisip, mengapetasi masa-masa kemarau. Kemarin itu intinya kita membagi dua sekuen, dua bagian. Ada yang sifatnya jangka pendek, taktis ya, taktis strategis jangka pendek, ada yang sifatnya jangka menengah atau jangka panjang gitu ya. Itu kita bisa kan. Kalau yang jangka pendek itu, masing-masing pihak sesuai dengan fungsinya itu berupaya untuk menekan seminimal mungkin risiko dampak kemarau. Bagi kami di pertanian, dampak kemarau itu adalah keproduksi dan produktivitas. Terutama kami sangat menjaga agar tidak terjadi gagal panen. Nah, untuk itu kami melakukan dua strategi ya. Strategi pertama adalah dari sisi farming-nya atau usaha taninya, strategi dua dari sisi pemuatan sarana-rasarana. Untuk dari sisi farming-nya kami melakukan gerakan percepatan olah tanam. Jadi kami melakukan. Jadi sekarang gini, kalau misalnya dari sisi waktu mestinya, upangnya panen hari ini ya, panen itu hari ini. Biasanya kan setelah panen ke tanam itu, lebih 10 hari. Ini enggak gitu. Bahkan panen dulu dilakukan, kita sudah menyiapkan satu kotakan untuk persenian. Sehingga begitu panen, tidak lama kita langsung tanam. Jadi, seolah-olah produksi itu ditarik semua ke depan. Ya, supaya tidak masuk ke musim kemarau. Atau yang masuk ke musim kemarau itu semakin sedikit lah. Jadi, standing crop di musim kemarau itu diusahakan seminimal mungkin. Kita tarik semua ke sini. Nah, dengan cara seperti itu, target produksi kita di tahun ini, insya Allah, target kita kan di tahun ini adalah untuk padi itu 227.387 ton. 227.387 ton. Untuk tahun ini saja. Kemudian untuk singkong 24.000 ton, untuk jagung 8.018 ton, untuk kacang kedelai 632 ton, untuk kacang tanah 432 ton. Kemudian satu lagi, tadi ada yang kelewat, Ubi Jalar ya, Ubi Jalar 18.000 ton. Itu semua tugas saya di sini untuk mengamankan. Dan yang strategi yang kita lakukan adalah balap dengan musim kemarau. Sebelum ke musim kemarau datang, kita tarik semua. Supaya nanti di musim kemarau, standing crop-nya minimal. Sehingga panen, kita tarik sampai ke sebagian besar di masa-masa sebelum kemarau, sebagian kecil masa kemarau. Sehingga kita bisa selamatkan itu. Itu satu strategi-strategi dari sisi percepatan olah tanam atau strategi farming kita usaha tanah. Strategi kedua adalah penguatan sarana-parasarana pompa air. Nah, saat ini kita, sarana-parasarana yang kita perkuat itu adalah pompa air. Karena air sudah mengering, tapi kan sungai kita rata-rata masih ada, maka pompa air itu kita gunakan untuk menyedot, air dan suplai, lalu kita suplai sawah-sawah, lahan yang ada di sana. Yang kemarin, memang belum bisa ke-cover semua ya. Insya Allah yang sudah ke-cover itu adalah di Garaji. Garaji itu meng-cover sampai 25 hektare. Alhamdulillah. Per pompa air itu. Ya, pompa itu sampai bisa 25-30 hektare. Dengan jarak capupan sampai 2-3 kilo. Sampai 2 kilo. Terus yang sekarang lagi ada di Dharma, itu untuk konteks perkembunan. Nah, makanya saya sebetulnya ke depan akan memperbanyak itu. Jadi kami sebetulnya sederhana. Kalau misalnya mau lebih safe, musim kemarau, percepatan tanah sama perbanyak pompa air. Benar itu aja. Berapa PKI? Sekitar berapa ya? 60 atau berapa ya? Lebih lah. Lebih jelas. Pak, emang untuk zona apa namanya, area persawahan, tidak ada hujan, daerah mana aja, Pak? Kita itu, lahan baku sawah kita itu 28.018 hektare. Itu terdiri dari 11.000 hektare. Itu adalah indeks tanamnya 2 kali. Kemudian ada 11.000 lagi. Itu adalah indeks tanam 1 kali. Sisanya adalah indeks tanam 3 kali. Nah, yang lahan tadi, yang lahan, maksudkan lahan tada hujan, itu ada terhimpun di 11.000 hektare tadi. Tapi tidak semuanya itu. Saya kira lahan tada hujan itu sekitar sampai 9.000 hektare. Dan itu pasti satu kali biasa. Satu kali. Tanamnya satu kali. Nah, justru kan lahan tada hujan itu justru potensinya, lahan kering ya maksud saya, kumah misalnya, lahan kering, tegalan segala macam, justru potensinya adalah untuk mengisi kekosongan produksi di musim kemarau. Karena justru paritas-paritas yang tumbuh di musim kemarau itu di lahan itu. Padi gogo misalnya. Itu kan padi musim kemarau. Itu di situ di lahan ya. Ketika sawah misalnya tidak nanam, di situ nanti kita konsentrasikan. Kita isi terkonsentrasi. Padi gogo itu jenis paritas apa? Padi gogo itu banyak macam-macam ya. Jenisnya ada ambarawa, macam-macam. Saya juga tidak tahu. Bukan padi cekomahnya Pak, tidak lagi? Kalau tidak kemangan. Ya, itu padi lahan kering lah. Padi lahan kering. Itu tapi memang di kita terbatas biasanya di lahan-lahan pinggiran ya. Suwak, Selajabai, kayak gitu. Kalau di wilayah kuningan Luragung yang basis-basis pertanian itu rata-rata itu basisnya adalah lahan sawah. Kecuali Cibingbin. Cibingbin banyak cukup banyak. Terus Pak, saran kepada pekania ataupun pengarap lahan sawah gimana Pak? Ya, saran saya sekarang adalah ikuti arahan dari penyuluh dan UPTD pertanian yang tersebar di 16 wilayah kaitannya dengan percepatan tanam. Pokoknya ikuti saja. Itu insya Allah akan minimalisir dampak daripada pengaruh. Kita kemarin yang terprogram itu 80 hektare di dua kecamatannya, Ciawi sama Malember. Kecamatan itu kita fokuskan untuk sebagai percontohan gerakan percepatan olah tanam. Luasannya 80 hektare. Diharapkan dari situ nanti ada efek demonstrasi diikuti oleh masyarakat di situ. Yang bisa kita bantu melihatnya apa? Yang paling terperat perolahan dari percepatan ini? Sebetulnya kalau saya lihat, ini amunisinya yang kecil. Karena kan ini anggarannya itu untuk mendorong ini masih kecil. Kita juga mengandalkan dari pusat. Itu kan ada biaya di situ. Ada kos. Saya mengandalkan kemulapan gitu. Pak, kemudian untuk jumlah lahan penurunan berapa sih, Pak? Sekarang mengalami pengurangan. Sebetulnya sawah kita jelas mengalami penurunan. Lahan baku sawah kita mengalami penurunan. Menurut perhitungan kita, sebetulnya sekarang ini sekitar 26.000 hektare. Dulunya kan kita 30.000 hektare. Turun jadi 28. Itu konsekuensi logis dari adanya alifungsilahan. Alifungsilahan, terutama kan kalau alifungsilahan itu, burukannya gini, lahan pertanian dulu diambil. Karena itu kan yang paling dekat dengan kawasan budidaya, dengan pabrik, dengan perumahan. Itu pasti yang terambil di muka. Nanti kalau ini sawahnya sudah habis, akhirnya sawah keluar ke ladang. Ladang itu kan lahan kereta. Masuk ke hutan. Itu sebetulnya nanti ada mata rantai. Lama-lama kalau misalnya tidak dikendalikan, bukan hanya sawah hilang, hutan juga bisa rusak. Karena kan melebar. Jadi lahan ini dipakai perumahan, sawahnya pindah ke lombong, lombong habis kan. Seperti itu. Itu biasanya seperti itu yang saya pelajari ya. Saya amati dari pengalaman-pengalaman. Pak Jair, dari literatur-literatur, akan seperti itu. Siklusnya atau akan tetap lontanya ya, sekuennya gitu. Adisipasinya apa? Ya, oleh karena itu, kami dari sini saat ini segera akan berkoordinasi dengan pihak pusat untuk mengembarkan ketentuan tentang lahan pertanyaan berkelajutan. Itu kalau sudah ada itu, itu nggak bisa. Alifungsi lain nggak bisa sembarangan. Kalau memaksa, bisa pidana. Nah, saat ini kan belum. Adisipasinya kan ada tukar gulingnya. Perdanya kan udah, Pak. Perdanya udah, tapi secara konservasi hukumnya artinya ketentuan secara nasional belum turun. Jadi itu kan, kita sudah punya, sudah usulkan ke pusat. Itu harus pusat yang mengukuhkan. Nanti pusat ATRBPN tuh. Oh siap. ATRBPN itu. Sekarang itu, kita sudah usulkan ke sana. Kita usulkan seluruh lahan baku sawah kita ya, yang 28.800 itu jadi lahan pertanyaan berklajutan semua. Jadi nanti kalau sudah jadi, nggak bisa sembarangan. Kalau misalnya mau dialih fungsikan, itu izinnya harus dari menteri. Insya Allah itu. Tahun-tahun depan mungkin sudah ada. Ya, kasih, Pak. Terima kasih, Pak.